paket aduh paket yo what's up welcome to my video ya pada video kali ini mungkin akan ada sedikit berisik karena masih jadwal ini pada video kali ini kita akan mau unboxing sebuah mega paket ini keliatannya satu doang tapi padahal di bawahnya masih ada di video sebelumnya saya pernah unboxing sebuah paket makanan masih kecil boxnya itu di JDID kenapa? karena mengkombinasikan dengan metode pembayaran lewat akulaku atau kredivo ini bisa memungkinkan sebuah trik baru gitu ya bagaimana caranya untuk jajan di 2020 dengan cara order dulu, belanja dulu bayar nanti jadi pada video kali ini saya akan unboxing hasil orderan jadi JDID ya pertama disini ada sebuah box seperti yang kalian lihat ini tulisannya mie sedap kenapa saya membeli ini sebenarnya daripada curhat atau apapun ini adalah mie sedap goreng korea spicy chicken yang dimana ini mie sedap goreng yang ya kaya korea tapi dari mie sedap gitu ya mungkin sebagian orang tau tapi ini isinya berapa kenapa saya beli sebox ini ini harganya tuh Rp88.000 jadi sekitar kalau di eceran tuh Rp2500 normalnya kalau ini dihitung jadi sekitar Rp2.000an dan ini isinya ada Rp40.000 Rp40.000 untuk apa? untuk dijual sih sebenarnya sebagian untuk dijual mungkin kalau tidak untuk ya stok ajalah berapa bulan gitu Sony seperti anak kos dan ini sangat luar biasa sekali cocok sekali untuk anak-anak kos apalagi untuk yang merantau ngomong apa sih dan by the way kemarin ketika saya unboxing yang dari JDID tepatnya hape itu sudah dijual Realme 5 sudah dijual yang warna blue dan ini adalah hasilnya ya ini adalah mie sedap kenapa saya harus review ini tidak perlu di review satu persatu hanya saja buat yang belum tau ini tuh mie sedap yang berbeda dari mie sedap yang lain jadi saya suka ini karena pedas dan mie gorengnya bahkan ada seri cupnya Rp5.000 per cupnya sedangkan ini hanya Rp2.500 kalau normal HRannya sedangkan ini sudah Rp2.000 jadi totalnya itu sekitar Rp88.000 sama omkir jadi normanya Rp80.000 pesanan yang sama seperti yang tadi jadi sekitar satu orderan tapi beda dus oh iya by the way yang tadi yang mie sedap kenapa saya membeli mie sedap itu karena dapat cup ini jadi kayak tempat wadah buat nyimpen apa gitu pokoknya dapat ini dari mie sedap dan ini lumayan sekali Rp80.000 dapat ini jadi mengapa saya membeli itu karena ini untuk bonnya nanti saja dan selanjutnya ada ini Coca Cola kenapa saya beli ini ini Rp10.000an dan lumayan saja tapi gak Rp10.000 ya Rp12.000 berapa tapi jadi Rp10.000an jadi lumayan dan selanjutnya ada bukan Coca Cola tetapi Sprite 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 1,5 liter sama seperti Coca Cola tadi dan ini lumayan bisa ngagetin orang kalau ditekan kalau ditekan kayak gini bisa ngagetin orang nah ini totalnya totalnya sekitar subtotalnya tuh subtotalnya Rp150.000 kemudian diskon Rp36.000 jadi totalnya Rp13.000.000 ini tanpa omkir tempat ada biaya kirim padahal beratnya udah hampir sekitar 3 kg-an lah ya ini adalah orderan pertama orderan kedua ini yang paling gede tapi kayak gak berat wow gak gede tapi gak berat gimana sih harusnya kita unboxing ini sambil duduk soalnya susah misalnya kayak dari Jepang-Jepang atau Cina gitu traditional New Year's cake jadi kayak mau tahun baru Imlek Cina dan isinya ternyata wow wow ini totalnya sekitar ada 40 unit atau kurang lebih 45 43 entahlah jadi banyak yang seperti ini kita satu persatu kita buka dan kita lempark ke kasur saja ya soalnya susah pertama disini ada Pocky 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 ini tuh sekitar 7.000an kalo di supermarket pink saya mau jual ini sekitar berapa ya 5.000 aja ada Pocky yang warna Pocky cream yang coklat sama vanilla kalo gak salah creamnya itu ada 3 tadi 1 ini 2 kemudian ada Tenggo saya beli Tenggo saya beli Tenggo ini berapa ya jangan kita skip dulu jangan kita ke Tenggo makanan yang baru atau yang sering yang baru saya coba adalah ini Merico harganya cuma 3.500 tapi kalo normalnya itu sekitar 8.000an atau 10.000 di GDI tapi ini cuma 3.500 segede ini lumayan sekali dan saya belinya banyak kenapa? untuk jualan ini warna ijo itu artinya itu udang pedas disini ada 3 yang ijo kita simpen lagi terus ada Merico ini saya sudah pernah unboxing yang Merico yang ungu ini yang ada di video sebelumnya totalnya sekitar berapa ini? oh yang Merico ijo tadi ada 4 kalo Merico yang ungu itu ada berapa ya? 3 kalo gak salah cuma 3 soalnya kemarin sudah order 3 kemudian kita ke Tenggo nah ini pertama kali saya melihat Tenggo warna biru kenapa? bubble gum gimana ini rasanya? bubble gum waper bubble gum saya beli 3 ini sekitar 5.000an jadi 15.000 nanti kita cek aja lah bawahnya ya terus disini ada eh ini gepeng ini tuh bonus bonus ketika beli snack apa ya? nah snack potatopi potatopi masih normal 8.000an jadi beli 2 16.000an tapi dapet ini jadi beli 2 gratis apa ini? jabot tapi chip madu jadi kayak chip atau snack kentang kebut laut terus di gratis madu dan ini kayak aneh sekali selanjutnya ada Piatos Piatos ini brand lama brand lama tetapi si design covernya baru dan ini lumayan murah sekitar normanya itu 9.000an atau 8.000an tapi saya dapetin jadi ini cuma 6.000an atau 5.800an 5.800an 6.000an yang umum ada 2 kemudian ada Piatos lain juga seperti ini yang kentang barbecue terus ada yang rumput laut kemudian yang rumput lautnya ada lagi Piatos itu mana lagi ya? nah sama oh citato bukan Piatos kita ke Piatos dulu lah ini yang Piatos tadi itu Piatos yang ungu 2 ya ini yang hijau 2 oh yang hijaunya 3 saya jadi lupa-lupa ingat itu ini yang kuning jadi yang kuning 2 yang hijaunya 3 terus yang banyaknya apa? saya lebih banyak beli mie Meriko ini ini Meriko yang tadi tapi warnanya baladu sama sapi lada hitam sapi kenapa gue ngomongnya kayak gitu ya? sapi lada hitam hitam nah ini ada 3 sedangkan yang baladu itu kalau gak salah sama 3 kalau gak salah tapi ini baru ada 2 ini yang lada hitamnya 3 wah ini kasur gue udah ini nah yang baladu ada 3 juga ini sama seperti sebelumnya sekitar 3500 lah tapi jualnya jangan segitu tapi jualnya jangan segitu oh yang baladu ada 4 kenapa jadi lupa-lupa ingat gitu ya oh iya tadi kan pokinya yang warna apa sih yang hitam coko coko cream ini ada poki lain yaitu coko banana yang dimana saya pernah nyoba sendiri dan harganya 8 ribuan mahal tapi ini 5 ribuan kenapa gue bilang 5 ribuan nanti dijualnya 5 ribuan aja karena poki itu banyak yang diminati dan satu lagi pokinya itu tentang maca ini macanya itu agak kecil soalnya 33 gram kalau yang ngomongnya itu 42 jadi beda 10 tapi harganya sama kita hitung 5 ribuan aja oh ternyata baladu yang hitamnya itu 4 kok banyaknya 4 ya tapi sisanya ada yang 2 nah kalau ini beli 2 citato max ini kayak ya apa sih bukan lei ya mirip lei tapi citato bukan fototobi mirip fototobi tapi citato merek dulu yang sudah terkenal pasti sudah pada tau dan yang terakhir disini ada timtem yang dimana timtem 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 yaitulah coklat wafer yang dimana beli 2 gratis 1 ya lumayan sekali dan sudah disini itu aja ini ada bonnya uh bonnya juga panjang saya gak bisa sebutin satu persatu tapi kita langsung ke totalnya aja dan ini bikin luar biasa sekali totalnya 381 diskonnya 169 totalnya biaya kirim 0 totalnya 211 ke 200 ribu yang tadi cuma 200 ribu dan sebanyak ini jadi kesimpulannya bagaimana dan kenapa bisa ini kombinasi dengan JDID lewat pembayaran lewat akulaku bisa menggunakan kredipo jika kalian punya hanya saja kredipo minimal untuk cicilannya itu harus sejuta atau 500 ribu sedangkan ini di bawah 300 ribu memakai akulaku bisa dicicil secara yah nanti aja gitu jadi kayak kita order dulu sekarang makan dulu sekarang dan bayarnya nanti bulan depan dan itu kayak wow sekali gitu ya metode ini tuh kayak pertama yang belum pernah orang ketahui dan saya mengetahui ini hanya karena iseng saja ini udah mungkin di giveaway lewat youtube gitu ya paling saya hanya ingin mencoba memberitahu sharing saja karena sama seperti 2 tahun yang lalu dimana saya unboxing sebuah paket dari tokopedia yaitu garuda food yang hanya bayar ongkir dan banyak sekali yang saya dapatkan dus-dusnya itu ada videonya di channel youtube saya jangan lupa untuk lihat juga tetapi itu sudah lama 2 tahun yang lalu jadi kesimpulannya jika kalian suka video ini like, comment, and subscribe jangan lupa untuk aktifkan notif lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk melihat video selanjutnya by the way saya Fimo sudah mau cair inwards cuma bikin video dibayar sampai jumpa sampai jumpa